Oke Hai Pusik Catamar bagi sedikit Pembaloi Taman Bisa Taman Taman Jangan turun lagi Cukup di sini Taman bagi sedikit Agak naik Naik aja bang Dikit bang Satu bang Mantap Oke Oke, agendanya hari ini Yang pertama Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak polisian Yang sudah Merespon dengan cepat Dan pelaku sudah diamankan Yang kedua Hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan Dan juga Menambah barang bukti Yang kami Diberikan hari ini Adalah buku Dari buku kesehatan dari Komarbu Dan ada beberapa juga Bukti-bukti yang tadi kita lengkapi Termasuk juga curat Permohonan dari klien kami Pada saat hari kamis tanggal 1 itu Yang intinya Meminta Perkara Ditarik ke polda metro Jadi suratnya resmi Pertanggal 1 Jadi kalau selama ini Kenapa kita Tidak tembor-tembor Dan kita tidak memberikan informasi Lebih lanjut Karena kami masih Terus menghormati proses penyelidikan Sampai penyelidikan Sampai saat ini CCTV keluar Jadi bukan Dari pihak kami Menurut Karena sifatnya ini Dalam perus penyelidikan Kita tidak berani menyampaikan Informasi secara detail Jadi selalu kita menyampaikan secara normatif Jadi kami mohon kepada teman-teman Untuk menilai Pertanggal 1 itu hari Kamis Kita sudah hadir di sini Untuk memberikan keterangan Dan juga memberikan Surat Kuasa Surat permohonan Untuk Meminta kepada Pihak kepolisian Agar ditangani Di polda metro Jadi Jangan berpikir Klien kami itu Menutupi CCTV pun Bukannya kita tidak memberi Memang dalam proses penyelidikan ini Sifatnya semua rahasia BAP juga isinya rahasia Jadi Kita tidak mau Gombor-gembor Sebelum adanya Proses lebih lanjut Tapi kalau sekarang sudah Seperti ini Ya Kami baru menyampaikan Mungkin masih bisa Tunjukin suaranya Di sini Mestinya Mestinya diambil Ini surat terkanggal 1 Surat terkanggal 1 2 hari Surat aslinya Sini ya Ke Diasetimu Jadi Tanggal 1 itu Kita sudah masukin surat Agar perkara ini Di handle Di polda metro Tidak lagi Di polda Karena peralatan Yang perlu dikonten Di sini Bapak marah Berkaitan mbak Anggapannya mbak Sudah lega bang Tes kain Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang pelaku Sudah tata Jadi Dari kemarin Kita Diam aja Membendati Aku Nggak 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 tapi aku tuh mau proyek ini berjalan ancar tanpa harus aku coba dimanapun berarti itu kita bakal yang akan kita lihat kita tengah hari ini semuanya juga lihat jadi dulu teman-teman lihat Samara, akhirnya menyangka gak sih kamu teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini ada yang menyangka gak mungkin ada yang menyangka saya sekarang kita mau tahu tidak banyak tidak banyak kita berapa amat teman-teman saya setelah ini kita berapa teman dengan dia tapi jadi banyak orang juga jadi mungkin masak bisa kita tunjukkan surat kuasa kita per tanggal 1 tanggal 1 itu kita udah dapatkan kuasa resmi dan surat permohonan yang tadi disampaikan ke jadi satu ganteng dengan ini ya jadi surat kuasa ini ini kan surat kuasa dari nama raga kantor kita itu juga tanggal 1 jadi sama dengan jadi sama dengan kita untuk menarik perkara dari korsek jadi kami mempertegas lagi bahwa itu bukti keseriusan daripada klien kami Mbak Tamara bahwa bertanggal 1 itu sejak surat kuasa kami tangani kami juga meminta ke pihak polisian kepada Metro Jaya untuk menangani perkara ini nah pada hari itu pun kita juga langsung dimitain keterangan kenapa kita dari kemarin dari awal itu tidak gembur-gembur itu karena prosesnya masih berjalan dalam penyelidikan kami gak mau menyampaikan sesuatu yang belum pasti jangan sampai kita salah tapi sekarang begitu pelakunya sudah diamankan ya kami menyampaikan bahwa surat itu permintaan dari klien kami tanda keseriusan jadi jangan pikir klien kami itu dia gak mau memberi statement karena sifatnya masih lidik naik sidik kita gak mau memberikan komentar apa-apa jangan sampai kita salah mendahului siap polisian jadi kami menghormati dalam proses penyelidikan penyelidikan sampai sekarang sudah diamankannya pelaku gitu Mbak Tamara ini kan Mbak Hamir kemarin sempat menuding bahwa Mbak ada peskontolan kepada sebuah pelaku nah tanggapan Mbak sendiri mengenai tanggapan ini kan sudah pernah dijelaskan bahwa klien kami menemui almarhum itu di rumah sakit tidak tidak di kolam perenang tidak ada dan disana udah itu yang aku bilang aku jubitin aku gigitin itu kan gimana ya orang ibu kan anaknya di IGD udah terbatin masa kita di maja ya kita mau berusaha lah biar dia bangun itu gimana bapak aku waktu bapak aku meninggal aku melakukan hal yang sama itu bapak aku waktu bapak aku di ICU aku gigitin itu di IGD aku gigitin di depan adik aku di depan mamah aku jadi bukan ya aku mau nyakitin dante aku tuh dibangunin dante gitu katanya itu lihat dante udah tidur gak rapat aku pukulin aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu biar dia respon bukan ya aku mau nyakitin dante jadi jadi kemarin aku dibilang ini dibilang itu aku juga bisa diem aja yang penting yang penting kita lakuin nanti buat dante tujuan kita cuma dante itu aja seterah orang mau nilai apa yang tahu aku aku ya tahu dante aku biar tahu semua yang lihat dante juga disana lihat kalau mamanya gak gitu yuk aja oke kalau 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 hubungannya sekarang sama tersangka gimana ya sudah tidak sejak kapan sejak kapan sejak kapan sejak kapan bibit udah gak gimana sih lihat sama anak aku aku lihat dia kayak kayak anak aku lah jadinya oke gue kenapa beberapa ini udah makasih kak makasih makasih kalau pagi bangun tuh bener tuh bang malain aja bang wekk tak ini G白 ternyata mindset bertemicu ternyata